Inilah saat-saat di mana kuasa hukum Magdir Ismail beserta timnya membawa uang cash sebesar 1,8 juta dolar Amerika atau sekitar 27 miliar rupiah. Uang itu diserahkan Magdir selaku kuasa hukum Iwan Hermawan, Komisaris PT Soliteh Media Energi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada kamis kemarin. Pengembalian uang ini terkait kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur bakti Kominfo tahun 2020-2022. Setelah tiga jam, Magdir Ismail akhirnya keluar dengan membawa tanda bukti penyerahan uang yang dilakukan ke Penyidik Kejaksaan Agung. Magdir mengaku uang tersebut adalah uang yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi BTS yang melibatkan kliennya Iwan Hermawan. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Iwan Hermawan. Sementara itu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan uang tersebut berasal dari seseorang berinisial S yang hingga gini latar belakangnya belum diketahui. Dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal-usulnya terkait dengan uang tersebut, maka yang kesangkutan kami periksa. Dan hasilnya antara lain bahwa kebanyakan tidak tahu siapa yang menyerahkan. Selain itu, tim penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor, salah satunya kantor kuasa hukum Iwan Hermawan, Magdir Ismail. Kejaksaan Agung berharap lewat pemeriksaan ini dapat membuat terang aliran dana di kasus dugaan korupsi proyek Menara BTS 4G. Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 8 orang tersangka dan salah satunya mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang telah menjalani proses persidangan. Dalam kasus korupsi ini, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Haji Admoko, RTV